oke mojok disokin ntar rilas ini tadi requestnya dari mas Farid mojok disokin hari ini kita berada di tempat yang sangat keren banget di lipstit namanya tempat yang sangat keren sangat feeling good ya disini kita akan ngobrol bareng tidak perlu diperkenalkan lagi Farid Steffi itu tangan dong gofar Hilman gofar Steffi gofar Steffi kita mulai dari pertanyaan pertama mas kita pengen mas Farid cerita dulu lah soal lipstit ini gimana sejarahnya dan lain sebagainya gimana bisa ketemu tempat yang keren banget kayak gini lipstit itu nama pertama yang kami pilih dulu saya pilih sebenernya untuk menamai ruang kerja saya dimulai sejak saya masih kuliah gimana jurusan apa terus saya aslinya gunung gitu kan terus di Jogja itu saya ngekos ngekosnya waktu itu beberapa tahun pertama itu saya ngekosnya di daerah kota gede saya memilih untuk nggak ngekos di Cewon karena aku wong desa kuliahnya yujung jadi kampus desa ya iya makanya aku memilih satu tempat yang minimal ada nama kotanya gitu kota gede gitu ternyata yang deso juga kota gede terus pada masa kuliah itu salah satu mata kuliah pertama yang mata kuliah awal yang bisa waktu itu dosenya bilang ini mata kuliah yang kamu akan dapet duit pertama kali dari sini adalah itu adalah metode reproduksi grafika jadi waktu itu kita bisa nyetak-nyetak gitu ya oh jamanku sorry i draw senangannya seang noming jadi mata kuliah itu kemudian membuat kita mengerti prinsip cetak-mencetak terus salah satu kerjaan-kerjaan pertama ku sejak itu adalah bikin kartu nama jadi ngumpulin nama-nama terus dibikinin desain terus kemudian bikin nyetake gitu lah jadi broker cetakan gitu nah waktu itu aku menamakan studionya itu namanya lipstool waktu itu ya si katanya LIBRATE STUDIO LIBRATE STUDIO studio memerdekakan gitu aseh kondisi realnya ya studio nya adalah kamar satu kamar dua setengah kali tiga meter warnanya hijau sangat tidak merdeka sangat tidak merdeka ada posternya Agnes Monica masih di-hype sama ada posternya acara acara musik-musik noise waktu itu identitas sebagai anak seni rupa gitu jadi musiknya noise padahal sampingnya Agnes Monica cuman ada kasur kapok yang tengahnya udah mulai cekung gitu sama lemari liman yang plastik yang ada selatingannya tidak ada komputer tidak ada apapun nah saya sudah menyebut ruangan itu sebagai studio namanya lipstool LIBRATE STUDIO terus berselang berapa namanya itu 2006 2006 2006 sekarang 2020 ya berarti sudah 14 tahun kali ya 14 tahun 14 tahun 15 tahun sekarang menjadi LIBRATE STUDIO yang sekarang namanya kemudian bertransformasi menjadi LIBRATE SCREATIVE LONI karena LIBRATE STUDIO itu salah satu unit di dalam LIBRATE SCREATIVE LONI ada LIBRATE STUDIO itu kerjaannya design branding deliver experience through brand dan branding terus kemudian ada LIBRATE SPACE ini yang di depan ada limasan ini kerjanya kerja-kerja kelas-kelas kreatif terus ekshibisi terus kemudian ada workshop segala macam itu terus kemudian ada LIBRATE STORY itu divisi digitalnya LIBRATE STUDIO terus ada LIBRATE STORE itu jualan merchandise berapa ganda ada LIB SAJEN itu dapurnya kami terus ada LIB SCOOT sempat kita ngelola komunitas skuter dan ada LIB-LIB yang lain mungkin habisin LIB SEX LIB SAJADA LIB apalagi nih gak kira-kira bisa pelanin penduk odol lah jangan sambut itu jadi selamat datang di compound ini ini LIBRATE SCREATIVE LONI di utara jalkan 14 mantap ini masih kota atau kabung juga ini kotanya UI mereka punya pembenzin sendiri kita anggap kota oh iya punya mas sendiri punya apa? pembenzin sendiri wakaf dana wakaf orang tetap UI wakafnya pakai Q ya? mas Farid merasa ini bukan soal uangnya yang merasa sangat puas banget mengerjakan kan ada tasura ada filosofi kopi dan lain sebagainya apa yang merasa Igi Logu bahkan ketika sampelan desain tidak dibaru pun yoh merasa ada feel seperti itu sangat passionit sebenarnya saya tidak boleh tidak boleh merasa passionit dengan logo saya kan karena pekerjaan desain itu pekerjaan eksak sebenarnya gak gak bisa terus saya mencintai logo saya itu gak bisa gitu karena logo kan represent apapun yang mewakili apapun yang di belakangnya kan tidak boleh mewakili saya gitu ya tapi ketika di beberapa kasus yang ini saya kok bisa menyisipkan beberapa romantisme saya atau rosol saya disitu itu mungkin jadi lebih menarik ya nah salah satunya di KI menarik itu karena karena saya user gitu ya terus saya ketika memproses itu menggunakan gini kalau saya sebagai pengguna kereta api saya pengen logonya itu seperti apa sih begitu gitu nah yang menarik juga itu mungkin filosofi kopi filosofi kopi itu cukup menarik buat saya karena prosesnya prosesnya cukup singkat tapi intense gitu ya saya ditelepon boleh cerita sedikit boleh boleh banyak juga gak apa-apa mas tiba-tiba saya ditelepon sama nomer yang saya gak kenal gitu ya tiba-tiba nelfon biasanya nelfon rati angkat terus di sms atau di whatsapp saya gitu ini kok jelala tak angkat gitu mas saya gak sok songgo dulu pernah mau beli lukisan maswarit tapi gak kesampean karena udah kebeli sama orang pemperan sebelumnya terus sekarang saya lagi mau bikin film namanya filosofi kopi the movie terus film ini user generated gitu ya nanti apronya dibeli sama netizen mau pakai coklat atau hitam gitu nah saya ada satu bagian dimana kemudian nanti si barista-barista ini akhirnya punya kedai kopi terus rencananya nanti ada pilihan logo buat kedai kopinya gitu oke siap jadi bikin logo nih mas ya minta tolong bikin logo oke berapa logo? 3 logo kapan mas? harus jadi ini 2 hari lagi bisa? hmm bisa mas biasanya hahaha tapi karena karena ini adalah hal minus 1 saya menikah oh nikahnya gak bisa mas gitu jadi hari itu saya sedang menghapal saya terima nikahnya nah saya takut nanti saya terima nikahnya Ciko Jeriko kan males saya terima logo nya hahaha akhirnya saya menawar mas aku lagi bersiapan menikah aku besok akan nikah bisa gak kalau misalnya digeser beberapa hari setelahnya gitu hmm seminggu dah gitu akhirnya oke nah terus akhirnya saya bikin-bikin-bikin saya bikin 3 logo logo yang dipakai itu yang logo yang saya bikin hari itu juga jadi saya dengar preview nya segala macem terus terus saya ambil spidol terus apa sih kertas-kertas yang biasanya kan ngomah ngomong sari mas ini ewoh kan yang ada kayak gitu ngarep ewoh ya ewoh geda nih ya anak lanang mantu yang ada kayak gitu selebaran sebelah kertas ada yang bungkus teh segala macu ngambil terus ngambil spidol terus coret 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 satu bikin satu logo karena bikin 3 logo kan dah selesai yang satu terus yang kedua saya bikin setelah menikah saya pakai ngambil laptop proses gitu ya akhirnya yang dibilih yang dibilih sama sama netizen ya yang waktu itu pakai apps atau kalau gak salah akhirnya logo itu yang pertama yang di spidol dan google stack itu memang setelah menikah itu kemampuan di dalam kita berkurang berkurang mas menikah itu menikah itu gerbang menuju ke terbelembuan mas uweh bocor halus ya uang suwe mas uang suwe mas uang suwe 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 apa ya uang suwe mas harry telah yakin tapi mungkin ada banyak orang yang menjadikan jenengan itu sebagai role model dalam jenis komunikasi visual ini persis orang sekolah insinyur tujuan akhirnya adalah bikin tapi orang di bkb bisa jadi tujuan akhirnya adalah stick salah salah besar berarti ternyata dibantah tapi ada betulnya sedikit tadi salahnya besar menurut mas Farid apa saja yang mungkin harus dilakukan oleh orang-orang yang sedang merintis aku itu sebenarnya orang pernah membayangkan bahwa aku akan jadi desainer dulu kan profesi desain itu kan sebenarnya profesi baru apalagi kemudian saya tinggal di gunung gitu sampai SMA jadi informasi tentang apa yang disebut profesi graphic designer atau desainer komunikasi visual itu kan sedikit banget bahkan untuk menjelaskan itu kepada orang tua itu sangat susah tahunya itu reklama pokoknya karena kebetulan bapak saya sampai sekarang itu di gunung gitul kerjanya sebagai pembuat reklama jadi sebenarnya saya mulai tahu tentang visual itu dari keseharian dirumah darah seninya mengalir dari bapak? atau darah reklama? darah glek dit ya darah glek dit dengan visual itu mengalir beras jadi saya dulu kalau misalnya mau dapet uang saku buat sekolah besok ya hari ini harus bantuin bapak mecat papa nama nah pas mulai SMA, SMA kan SMA itu saya berusaha banget masuk IPS wah lucu ya ternyata tidak boleh sama guru BP gitu kamu IPA gitu kan kamu nggak tahu alasannya gitu ya karena berusaha melubuh IPS lah orang berusaha aku berusaha melubuh IPS gitu karena rasanya kok kayaknya lu lebih seneng IPS ya gitu ternyata aku masuk IPA dengan resiko akhirnya harus mencontek sampai ujung kelulusan gitu ya akhirnya ada orang-orang yang harus aku berhutang pada mereka karena yang meluluskan mereka gitu karena aku kelas 3 SMA itu udah nggak happy di sekolah fisika dong, kimia dong oh banyak kenapa ada mata pelagan seperti itu akhirnya aku harus mencontek supaya lulus gitu nah setelah lulus dengan nilai yang tidak terpusi terus pilihannya adalah kamu mau kuliah dimana gitu kan waktu itu opsinya adalah ITP sama ISI ITP sudah mendaftar tapi tidak diperolehkan sama ruang tua karena terlalu jauh ibu nggak ngelepas gitu lah nggak ngelepas terus akhirnya isi dan saya ambil seni rupa karena kesehariannya tadi ya terus jurusan desain itu saya pilih desain komunikasi visual karena waktu itu kalau diisi jurusan di seni rupa itu ada desain grafis murni dan ada desain komunikasi visual saya nggak ngerti bedanya dua-duanya serius aku nggak ngerti ini kayaknya sama aja gitu terus aku pilih desain komunikasi visual kenapa? kayak tau aja lebih keren gitu deh karena ada desain komunikasi visual-visual kayak tau aja masuk gitu londok banget gitu londok banget gitu londok desa ini cocok gitu yang tinggal naik kelas kastang yang ada sehari bisa wah jadi kafe orang ngerti pada akhirnya masuk terus cocok gitu ternyata ini yang memang dicari gitu dan itu yang membentuk saya menjadi menjadi profesional di bidang desain grafis gitu jadi saya dulu begitu terus nggak ngerti tapi ternyata tepat akhirnya aku kuliah happy gitu ya nggak WP di kampus apa ya membangun jaringan di kampus akhirnya sampai sekarang pun yang sekarang saya kerjakan di sini ini juga sebagian besar dari jaring yang saya bangun dulu gitu terus bagaimana sih kemudian membuat kalau temen-temen yang sedang merintis mau jadi graphic designer atau mau menjadi designer komunikasi visual saya inget banget waktu itu sekali lagi pas lulus SMA terus abis itu kan semuanya tahun berapa mas? tahun 2000 berbondong-bondong ke Jogja untuk persiapan apa sih namanya UMPTN ya waktu itu terus ada beberapa primagama itu apa sih? bimingan bimingan masuk perguruan tinggi bimba saya serombongan berangkat ke Jogja sepuluh orang satu geng gitu ya ngontrak di satu tempat kalau pagi itu semuanya udah bubar karena jadwal primagama mereka itu ketat gitu ya saya masih di rumah gitu karena saya nanti berangkat ke kampus untuk belajar sketch gitu nah suatu hari kita ngumpul sore-sore waktu itu ada acara namanya Benteng Takeshi bodoh kamu yang mulia bener-bener kasih gitu kan ya terus ada satu bagian dimana kalau ada beberapa orang yang masuk final itu diwawancarai kamu pekerjaannya apa? kamu siapa namanya? kamu siapa namanya? kamu siapa namanya? kamu pekerjaannya apa? iya oke nah itu sambar waktu itu ada yang jawab kamu siapa namanya? saya Yashimoto kamu pekerjaannya apa? pekerjaannya saya desain grafis oh pekerjaan yang tidak menjanjikan itu 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 sa group sama temen-temen yang sedang mau masuk UGM sedang mau masuk WNJ jadi sa group dan kamu diterawakan gitu ya oh pekerjaan yang sama jelas itu itu rule pertama kalau mau memilih sebagai graphic designer atau designer komunitas visual dengarlah kingnya si Benteng Takeshi pekerjaan ini tidak menjanjikan sama sekali jadi ini levelnya kalau memilih profesi ini kamu sudah sampai ke harusnya sudah sampai ke makrifat gitu ya gak usah sampai hakikat lah makrifat kuiz makrifat kuiz makrifat kuiz memilih profesi yang tidak menjanjikan itu kan makrifat wani kiri digendeli tol anginnya gitu selebihnya adalah ya kamu memang harus bener-bener tahu desain grafis dan desain komunikasi visual itu pada haknya pada hakikatnya itu apa gitu kan ini bukan tentang membuat gambar ini bukan tentang membuat menyusun typografi dan membuat ilustrasi yang cocok dengan typografinya meleot ini yaitu pekerjaan prakteknya gitu ya praktek ya tapi pada dasarnya mendesain itu membuat solusi gitu jadi kalau kalau teman-teman masuk kalau misalnya nih kamu tidak tertarik dengan dengan perkara-perkara membuat solusi ya jangan jadi desainer karena karena ujungnya nanti akan jadi desainer yang ya alah kadarnya gitu tapi kalau tertarik dengan hal-hal yang kalau masalah kuyang ini ngerampung ini kuyang apa ya biasanya desainer itu orang-orang yang suka sama modifikasi motor motor ya terus kemudian orang-orang yang suka memasak yang kecenderungan memasak gitu ya ada apa terus dimasak jadi apa saya punya vario saya ingin punya Vespa ya udah di varionya dibikin dari Vespa gitu-gitu itu desainer itu mungkin muncul dari pribadi-pribadi yang seperti itu gitu terus yang ketiga ya kamu harus pekas zaman karena karena setiap zaman permasalahan yang berbeda solusinya berbeda lagi gitu jadi itu preset awalnya gitu ya yang preset awalnya sebagai desainer itu harus seperti itu ya selebihnya ya tahu logika-logika desain visual segala macem itu yang sangat bisa dipelajari dan tidak harus kuliah gitu ya sekarang harus hakepangat ya membelajar desain itu bisa macem-macem tips saya kalau buat temen-temen yang sudah memulai memulai saya pengen jadi desainer nih gitu ya coba lah pecahkan masalah-masalah hidupmu sendiri dulu gitu ya kamu bisa nggak gitu misalnya rasa jadi desainer gitu ya malah nambah masalah asik ini kayak mak iyah banget ya ya berarti ini ending ini ending sama ibu baik itu loh aku mau lihat isi gitu iya kenapa aku tidak melihat isi kayak gitu di kamu ya lele amikong kesasar iya karena mungkin kalau temen-temen melihat produk visual saya sebenarnya juga nggak sebagai desainer ya iya aku tuh juga nggak pintar iya produk visual saya itu biasa-biasa wajah cuman ya contohnya KAI itu KAI itu bukan logo yang bukan logo yang paling keren waktu itu mas iya dari sepuluh atau belasan nominasi terbaik itu bukan logo yang paling keren sama kan dari sepuluh besar itu anda merasa logo jendengah itu harusnya peringkat berapa? secara visual dari visual dan estetika yang menurut estetika secara estetika tanpa ada konteks solusi ya ada konteks ya mungkin 3 atau 4 terakhir gitu maksudnya ada yang lebih bagus gitu ya ada yang lebih keren gitu ya tapi kan pertanyaannya apakah marketnya kereta api butuh logo se keren ini ya iya malah nanti takut waduh ini kok jadi mahal banget ya aku nanti mindersik mindersik terus kayaknya aku naik bisa aja deh gitu kan itu akhirnya juga tidak mampu berfungsi gitu fungsinya jadi gak optimal gitu jadi logo saya itu logo yang gak terlalu keren seperti halnya PT Kertaapi yang marketnya waktu itu B minus dan C plus gitu lah ya maksudnya maksudnya disitu lah makanya terus jadi tepat waktu itu iya iya oh oke sebarang kali jenengit atau enggak mungkin inget dulu itu kita selalu yang namanya logo itu entah kenapa monotone dan pokoknya setiap harus ada ketika harus mewakili kemakmuran itu kita selalu harus pakai padi dan kapas entah kenapa ya terus guru, kulkar, kooperasi dan kemudian muncul nih muncul masa dimana logo itu semakin simple semakin keren gak kayak dulu kan warna semakin banyak warna semakin banyak yang bisa diwakilkan iya nah menurut mas Farid apakah hal seperti itu akan terus bertahan atau gimana prediksi mas Farid wajah? jadi prediksi prediksi saya abis ini kamu logo dulu ya logo itu kan yang paling gampang ya logo itu perwajahan sebuah entitas gitu ya yang perwajahannya seperti apa yang mampu mewakili nilai-nilai yang kemudian ada di dalam perusahaan, ada di dalam organisasi, ada di dalam komunitas macam-macam ya yang mau ditampilkan kan sebenarnya bukan perusahaan ini, organisasi ini, atau entitas ini bisa ngapain jadi tidak semata-mata ada kedai kopi ini logo itu ada cangkir kopi ini terus ada asap-asap kopi ya kan atau bisik kopinya gitu orang kudungnya kan tapi yang harus muncul di sebuah logo itu kan sebenarnya nilai-nilai yang diperjuangkan sama sebuah entitas gitu kan sebuah brand lah istilahnya gitu nah, kalau melihat dulu kecenderungannya logo-logo itu kan kelihatannya terus ya itu padidikan kapas, gunung keris, uangnya logo gunung gitu loh mas lima olas banget lima belas elemen visual gitu ya ya tapi itu kan logologi itu kan muncul di era orba mungkin ya jadi orba baru itu kan kemudian distribusi nilainya itu kan satu arah ya ya, persis Harmoko, TVRI, segala macem itu kan maksudnya padidikan kapas itu melambangkan ini keris itu melambangkan ini segala macem itu kan kekeluanan bintang betul, publik itu tidak bisa mengakses nilai-nilai baru gitu ya hanya nilai-nilai itu gitu nah, ketika logo dibuat terus kemudian diharapkan mewakili nilai-nilai sebuah organisasi, sebuah brand gitu ya kemudian elemen visual yang diambil ya itu yang dianggap mempunyai nilai gitu ya nah, semakin di sini nilai-nilai baru kan gampang didapat oleh masyarakat ya apalagi sekarang gitu ya nilai-nilai baru itu tersebar di timeline twitter di timeline instagram di mojok, di chc keren banget jadi mojok kok di bulan balen ya di mojok 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 terus digedek kecang kembi mojok jadi publik itu sekarang sudah punya bank nilai ya maksudnya terus jadi ada banyak banget nilai-nilai baru yang kemudian bisa dipakai untuk dan begitu juga dengan wakil visualnya yang bisa dipakai untuk membuat sebuah logo gitu ya sekarang jadi pilihannya jadi banyak tidak harus dengan padi dari lapas untuk melambangkan kemakmuran gitu ya tidak harus dengan merah untuk melambangkan keberanian 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 atau merahi terus kiri ya kiri ya saya ini merahi ya telkomsel juga TDI barang TDI barang TDI barang ya orang kiri kabel postmodernism lah mas ketika eranya sudah postmodernism mungkin sekarang sudah post-post post-post yang lain post-post yang lain ya nilai-nilai itu kemudian jadi blur gitu nilai itu kemudian tidak milik simbol-simbol yang dulu saja gitu ya semakin tipis semakin tipis gitu jadi sekarang mungkin logo itu jadi semakin simpel semakin apa ya semakin bisa mendapatkan wajah lagi lah gitu nah kalau misalnya kedepannya saya pikir semakin kedepan mungkin logo itu mati kali mas gitu logo itu akan mati gitu karena terus sekarang identitas itu tidak hanya ketika misalnya konteksnya logo itu logo itu mewakil identitas gitu ya karena yang dipasang di depan toko itu logo itu logo ya yang dipasang di sebuah kaos mercedes itu logo gitu kita ngerti ya zaman-zaman dimana kaos destroy itu isinya logo brandnya gitu ya ya orang enggak betul dengan kontennya gitu ya sebetulnya logonya muncul terus tapi sekarang identitas itu kan jadi apa ya semakin tidak relevan semakin tidak relevan gitu jadi produk yang tidak hanya harus diwalkan dengan visual gitu ya saya kok menganggap, bukan menganggap ya saya berpikir bahwa logo kedepannya itu jadi enggak jadi enggak penting bahkan sekarang pun sudah mulai enggak penting gitu ya berhenti lah jadi designer logo ya jadilah mulai peternak lele logo festivalis helvetika 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 enggak penting gitu ya tapi identitasnya ya identitas yang yang mereka rasakan di panggung yang mereka rasakan di lagunya itu identitasnya gitu ya ya sudah selesai saya tidak harus memacak-macak logo saya supaya terlihat aku baru ngajar kali 2 ketika ketika sudah selesai begitu aja gitu logonya liberates helvetika oh iya kenapa? karena kalau liberates bikin logo itu mahal banget mas mahal banget terus serang sampai akhirnya kalau kita mau bikin logo sendiri merakot banyak merakot banyak kita yang mojok perlu kenal ya helvetika terus akhirnya ya skw logo yang biasa yang ngerasa hangel-hangel lalu logo sudah mati kotlos logo sudah mati logo sudah mati logo sudah mati logo sudah mati mojak sudah mati tapi dapat funding baru hubungan kita свобод dan ribu terus, sampai orang bertanya-tanya kok ini betul? memutuhkan misteri baru iya iya, wah KPAI, KPAI ya sudah ada yang hamil belum ya? gimana? sudah ada yang hamil belum? ini mas, orang saya sih mas orang saya gogohuran saya mau tanya sama kamu ini penting, penting nama bayi almamater DKVisimu membentukmu gak sih? jawab cu, orang yang membentukmu gak aku lho ke aku lho ke seko konco-konco disini mas seko DKVisimu tapi temen-temen yang ada di lipub itu ya? apa yang membuatmu merasa terbentuk? ya aku kaya oleh input seko konco disini DKVisimu gak kita mikirin banyak kuliah rambung gambar terus, akhirnya seko koncoku ya, Roni, Iwan dan lain-lainnya orang yang mikir lho gak ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan mungkin? sebagai, aku kan kekantan dari SMA itu jadi aku kan orang ngerti oh itu SMA SMA oh magelang ya? magelangnya yang pintar yang kita mengaku itu saya menganggap air mas Wariat kan kita tahu ini kan dikenal sebagai vokalis festivalis dan juga sebagai designer grafis dan keduanya sama-sama aku menganggapnya sebagai sama-sama dominan sebenarnya tidak banyak orang yang dikenal dominan dalam 2 bidang yang sebenarnya itu boleh jadi tidak tidak punya irisan anda pengen dikenal sebagai siapa sih? sebenarnya kelak sebagai seorang vokalis festivalis ojo dua-duanya mas sebagai vokalis festivalis atau sebagai seorang designer grafis pengen dikenal sebagai yang lebih dominan yang kelak pengen anda capai selamat datang HUM HUM ini pertanyaan yang sempat susah saya jawab sampai suatu saat ada satu mentor yang waktu itu ada kelas kelas mentoring dari teman kami terus tiba-tiba kelas itu menjawab semua pertanyaan saya karena kelas itu tentang menulis obitwari jadi kamu sekarang tulis obitwari berita ketika kamu meninggal yang pastinya yang menulis bukan kamu obitwari yang menulis bukan kita sendiri tapi kamu pengen ditulis seperti apa nah ini cukup menjawab sebenarnya saya maunya dikenal seperti apa obitwari saya itu dimulai ada beberapa poin tapi dalam konteks pertanyaan ini sebenarnya saya itu nanti dalam obitwari saya saya pengen dikenal sebagai seorang guru jadi entah kenapa di di bawah sadar saya itu dengan musik saya dengan desain saya dengan scene rupa saya dengan kehidupan saya itu saya pengen aku bisa apa ya bisa ngasih bisa ngasih ilmu apa ya untuk orang-orang yang kemudian mengikuti mendengarkan melihat membaca gitu ya jadi aku gak pengen dikenal sebagai vocalist band eh apa sih vocalist band oh Pak Rizepi mati ngelayati vocalist band nah keren mas wah keren ngelayati drum berarti wah gitarist ya inalilah jadi perupa itu juga gak menarik gitu maksudnya dikenal sebagai perupa itu ya ya itu keseharian atau dikenal sebagai desainer itu juga gak tapi dikenal sebagai guru atas atas hal-hal yang dia pilih dalam hidupnya itu menurut saya menjadi apa sih naik casa ini jadi goals jadi ultimate goals saya pengen jadi guru dengan atau tanpa mengajar ya dengan atau tanpa mengajar gitu cuma itu aja sebenarnya aku pengen dikenal sebagai itu nah kalau misalnya sekarang belum tercapai pun ya itu gak jadi isu karena saya juga tidak mau yang pernah suatu saat saya pengen pengen daftar S2 terus kan terus aku waktu itu pengen daftar S2 UGM Cultural Studies lah waktu itu gak mau salah terus sama ibu angkatku orang Amerika dia penulis dia bilang dia langsung bu aku mau daftar S2 Cultural Studies UGM jawaban dia kamu pengen dosen loh gitu langsung gitu iya ya ketepak ya akhirnya gak daftar gitu ya karena kamu bisa jadi guru tanpa harus dosen gitu ya tanpa harus jadi guru yang mengajar di kelas gitu ya ya sudah aku cukup bisa berdamai dengan dengan apa ya mimpiku gitu ya akhirnya sekarang yaudah di Lakoni jadi designer jadi bapak satu anak satu istri jadi visual artist jadi penulis lirik dan vokalis yaudah dengan apa yang aku lakukan sekarang itu bisa berbagi hal-hal sederhana yang mungkin dari sekian banyak orang terus ada dua orang yang menganggap aku jadi guru udah cukup asik ini video ini sudah cukup menjadi guru loh ini soh onesnya gak daftar pak gak daftar ulang sih soh gak daftar ulang jadi SPP nya nanti soh itu ini kan garis ya 1 2 3 4 5 ini panjang yang ini ini sampai 1 ini ceritanya saya dulu punya kebiasaan buruk ketika emosi banting barang itu saya lakukan sejak kecil itu itu kebiasaan bagus mas memacu untuk selalu beli barang konsumerisme ya terus saya waktu itu sudah punya anak terus saya mendapati diri saya sendiri membanting barang di mana saya terus ini gak boleh terjadi lagi kebiasaan buruk ya pak terus saya hitung itu sudah 4 kali saya membanting barang di depan anak saya nah ini sebenarnya tatu yang belum selesai harusnya 1,2,3,4 yang terakhir merah tapi saya belum dapat sesi dengan tatu artis saya jadi ini ini hitungan terakhir nih saya gak boleh banting barang di depan anak saya lagi itu saya harus melakukan emosi dengan cara yang lain itu satu terus yang kedua ini oh ini tatu tau ini cincin pernikahan saya anakku gak punya duit untuk beli jadi waktu itu setelah menikah utangnya oke terus terus honornya gak punya lu kurang dibayar langsung berarti orang ada di tempat mas orang ada di tempat ya eksposur atau dibayar eksposur ya ada-ada lah tapi ya cukup lah ini ini waktu itu terus kita mau bikin cincin pernikahan yang selamanya apa ya tak tau lah terus ini kita berdua bikin ini ini mas kamrat ini mbak Anne terus yang apa ya buka ini liberates kantor saya menjadi merdeka lah maksudnya ini di dalam dekuk jantung saya masih menjadi merdeka ini saya kerasa ini mas menjadi merdeka menjadi merdeka terus terus di belakang itu ada nama di Ambar Kitra istri saya dan dan anak ini di leher kenapa? karena ini itu mati saya jari ini mati ini ajal itu diambilnya dari layar belakang kan terus yang belakang ini tato pertama saya ini matematika ini Sunda ini daerah Fibonacci kita dapatnya pas SMP Fibonacci aku dapatnya aku belajar Fibonacci itu di SMP daerah Fibonacci 1,2,3,5 ternyata Fibonacci itu saya dapatkan lagi tapi di kampus ini rupa jadi estetika Fibonacci kok bisa tahu estetika itu dibahasakan dengan matematika kenapa kok estetis yang arti estetika itu bagian dari sini kenapa kok seni itu bisa dimatematikakan kenapa kok desain itu exact kenapa kok rasa itu ada rumusnya gitu-gitu nah ini saya itu begitu banget jadi kadang-kadang aku rosa gitu tapi itu tidak ukur ini rumusnya apa ya kenapa seperti ini kenapa seperti ini jadi ini yang kan itu belum selesai belum selesai masih ada lagi dan Syahdan ada beberapa orang yang sudah men-tato ini menduplikasi ini padahal itu rumpung rumpung takut pak aku nak kebak ke Juventus ya wah cila kalau helmet attack design sekali lagi scale output design kan solusi ya kemudian ada trend sekarang handwriting gitu ya mungkin saya juga salah satu orang yang bertanggung jawab dengan trend handwriting gitu pisang-pisang sombong jadi tidak apa kok sombong ini aku kenal makro sekarang kenal tapi saya sudah nonton sekarang kenal karena mungkin ada ada poin-poin solusi dalam handwriting gitu yang tidak bisa di cover oleh Helvetica oleh Tanju Roman oleh Gotham oleh macem-macem gitu ya tapi ya nanti penggunaan font-font yang seperti biasa yang digunakan itu akan muncul lagi gitu ya mungkin contohnya sampai sekarang gitu kalau misalnya undangan rapat RT itu pakai handwriting saya yang gak ada yang datang mas gitu istilahnya kan tetap tetap ada porsi penggunaannya gitu atau 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 kemudian saya saya memakai Gotham dalam karya-karya saya mungkin sekarang gak relevan gitu ya iya tapi relevansi atas permasalahan mungkin jadi membutuhkan gaya typography handwriting semacam yang muncul sekarang gitu ya nah tapi kalau yang saya lihat dalam dalam spesifik dalam konteks typography and writing ya terutama lagi di tulisan saya gitu karena tulisan saya yang ketika mereka melihat tulisan saya mereka membayangkan nilai-nilai yang kemudian mungkin saya saya persuangkan gitu ya jadi bukan semata-mata ini font typography tapi terus ya ini pada Steffi gitu ya anak saya sekarang kalau lihat tulisan saya dimana-mana gitu ya maksudnya di rumah banyak tulisan-tulisan di sini banyak tulisan di kaos-kaos yang sudah saya buat banyak tulisan itu dibaca hanya apa tulisan apapun ya karena anakku tidak bisa mojo juga Bapak Barit Steffi ada SKB dia sudah mengenali itu gitu ya jadi ada identitas visual yang kemudian represent ini siapa sih jadi identitas itu sekarang jadi jadi bukan mainan logo lagi gitu maka kan tulisan tangan pun bisa jadi logo gaya bicara pun bisa jadi logo 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 persis logo persis nge-nge-nge-nge lah gitu sekarang kumis Farid Steffi logo logo cukur logo cukur rongelah logo tanya-tanya yang lebih indie itu jenny atau festivalis itu yang lebih indie itu pamungkas sekarang asik jalan ini jalan pamungkas ini jalan pamungkas ini kami itu tidak pernah merasa jenny dan jenny ataupun festivalis itu independen indie itu dari termanya kan termanya serapan independen independen yang berarti merdeka gitu melakukannya sendiri melakukannya sendiri melakukannya sendiri nah sejauh yang kami alami jadi dan festivalis itu tidak pernah melakukannya sendiri memang kami tidak tidak berjapat tangan dengan dengan kapital besar dengan korporasi record label kita kita kemudian berjapat tangan dengan teman-teman gitu maksudnya jenny dan festivalis itu dibantuin oleh banyak sekali orang gitu yang kita berjapat tangan kita ngobrol kita minta bantuan itu banyak banget orang gitu jadi akan sangat jahat buat festivalis dan jenny untuk bilang kami independen kami itu tidak pernah indie sama sekali kami itu atas bantuan ribuan puluhan ribu orang yang membantu kami gitu ya dalam kalau misalnya konteks yang independen yang itu ya kami independen karena sampai sekarang kita masih bergerak sendiri membiayai kerja kami sendiri tidak pernah jabat tangan dengan order label manapun kita sampai sekarang sekarang juga masih masih apa ya masih percaya bahwa kemampuan kita dan teman-teman yang di lingkungan kita itu masih masih cukup lah untuk menjalankan ini tapi kalau misalnya balik lagi dari jenny dan festivalis lebih independen mana gitu ya lebih independen dan festivalis mas apa alasannya dulu jenny itu jauh dari konteks ini gitu maksudnya jenny itu hanya sepulang empat orang mahasiswa menteman seneng-seneng menodok jadi kita tidak pernah berpikir ini sama sekali gitu ya jadi kalau misalnya dibandingkan antara jenny dan festivalis ini kayaknya gak epel-tepel gitu ya karena di yang ini paguyuban terus sekarang band gitu ya terus sekarang ya kita merasa sekarang lebih independen karena kita menemui banyak permasalahan banyak tantangan terus ya harus dilakukan sendiri gitu sementara dulu tantangannya sedikit gitu tantangannya adalah biaya caranya paling tekan ngomah orang nabrak itu itu udah paling jenny itu waktu itu jadi lebih independen festivalis lebih he dia peringat-peringat sih indy banget ya lebih sangat sekena lebih gak tau aku hampir gak bisa kata-kata kalau jenny jenny itu sekarang masih ada kita udah di grup whatsapp kami berempat masih ada grup whatsapp faficon nya apa sih jenny itu profil picture nya kamar peti kamar peti kamar peti jenny itu keluarga gitu tapi kalau festivalis itu ya unit unit kerja musik unit kerja itu dia apa itu kami bareng uang uang huang asyuh gitu Sampai ini memang kuasa Twitter bareng, ini perlu dikulik ini, Jaren ini mengikuti skena pop, padahal skena pop itu kan paling mudah ditemukan itu kan di Twitter sebenarnya, kenapa? di sosmed lah lebih tepatnya, kenapa sampai ada kuasa Twitter? Aku kuasa Twitter itu berapa tahun yang lalu ya, udah lama banget mas. Sekarang masih, yang baru-baru aja itu kuasa Instagram. Oh kuasa Instagram? Kuasa Instagram, sebenarnya Instagram juga gak susah karena ada beberapa kerjaan yang harus mengharuskan aku akses Instagram ini. Tapi kalau misalnya yang personal, sekarang kuasa Instagram juga. Instagram dan Twitter itu Sabtu Minggu. Biasanya jam 01.00, jam 00.01, wajir! Siap-siap, setengah jam 1.00 ya, enak, enak, enak. Ini brand new-nya, Pak. Kebetulan aku langsung ga ngekosi. Udah keatur apa yang kita posting. Masih. Ini kaosnya Mas Pokterok. Sedang bisa dikesut. Jadi aku mulai pelan-pelan, sejak dulu ya. Maksudnya dulu aku puasanya, yang pertama kali puasa TV. Jadi aku mematikan televisi, aku sudah tidak nonton TV. Aku melihatkan di TV itu. Sekarang ada TV tapi terus on demand lagi. Aku pengen nonton film apa, aku langgan Netflix, terus nonton film-film-film. Atau YouTube aku pengen cari apa gitu. Terutama sekarang anakku yang pakai. Karena dia udah nonton BTS dan segala macam gitu. Anak sekecil itu sudah nonton BTS. Puasa TV aku sudah dari 2011. Jadi aku nggak nonton TV. Maksudnya intentionally gitu. Aku tidak menginiasi diri, aku nonton TV. Terus sekarang puasa Instagram. Puasa Instagram aku juga. Karena terus aku mulai harus bijak memperlakukan kanal-kanal yang sebenarnya pada akhirnya itu tujuannya ya. Aku ini pengen ngomongnya bahwa aku ini kayak gini. Jadi berbicara terlalu banyak, mengungkapkan perasaan terlalu banyak. Berpendapat terlalu banyak itu kadang-kadang juga terlalu baik gitu. Jadi ya wes dibatasi aja gitu. Di saat yang sama aku ini seneng banget Twitteran. Aku itu seneng banget Instagraman. Saat aku puasa itu. Puasa Twitteran. Apa aja nggak sakao Twitteran. Pengen Twitteran banget. Emang kayak. Login, login, langsung login. Pengen ngomong, pengen ngomong gitu. Ya sekarang mulai-mulai ini. Mulai santai. Maksudnya menanggapi banyak hal itu. Terus bawa santai bahaya gitu. Maksudnya orang kudu. Orang kudu gak betok respon. Orang kudu gak betok komentari. Enggak semua perasaanmu harus diungkapkan. Tidak semua idemu itu harus kamu ceritakan. Akan lebih baik ketika kamu. Ketika misalnya saya ya. Ketika saya kemudian. Ketika pengen bilang sesuatu terus. Ya studio aja. Terus jadi opo lah. Jadi karya. Jadi duit. Jadi laku. Jadi date. Jadi macam-macam. Nah. Puasa Instagram. Puasa Twitter. Puasa sosmed itu membantuku untuk lebih mengenali diri saya sendiri gitu. Kalau terlalu banyak yang diumbar. Puasa Twitter itu dalam artian. Sambian gak nge-tweet. Atau tetap memantau tweet. Enggak nge-tweet. Enggak memantau tweet. Kalau di Instagram sekarang masih banyak jebakannya gitu. Karena terus. Ya aku ngelola beberapa bisnis dengan. Yang kanalnya Instagram gitu kan. Jadi harus nge-check posting. Kemudian tiba-tiba. Eh lucu nih ada di. Terus. Jadi gitu. Kalau Twitter aku. Mulai. Mulai bisa. Bener-bener bosok. Apa tipsnya? Karena aku pikir. Itu. Hal yang mungkin harus. Diikuti. Sama seperti puasanya. Orang-orang beragama gitu mas. Orang-orang beragama. Ya. Puasa itu. Weh. Mulai gini gini. Mulai gini gini. Cibatnya masih cocok banget. Puasa. Eh tak ada. Nge-farid stafial sih. Nge-farid stafial sih. Ketika kamu. Kamu berpuasa pada hal-hal yang kamu suka gitu. Ya. Puasa ya. Puasa makan itu. Orang-orang susah. Karena aku rapati senangan. Ya. Tapi puasa berpendapat. Puasa ngerespon. Apa-apa. Puasa cerewet. Weh. Menurutku jadi hal yang. Menyusahkan. Nah gue. Nafsu banget aku pengen. Ayo apa sih. KPHI mas. Diposon ya. Itu akan. Ketika kamu bisa menang nafsu. Ya kamu akan. Diantarkan ke level. Hidup. Yang berikutnya. Kamu jadi manusia yang lebih baik. Ya. Itu satu. Yang kedua. Naik postal sih bayang ke buko. Ya. Dan buko itu. Alah. Kola. Jadi kamu bisa membayangkan nikmat tuh. Nge-tweet pertama kali. Wah. Nge-tweet apa ya. Nge-tweet apa ya. Tapi menyenangkan itu. Ketika kamu menahan banyak hal itu. Ketika kamu mendapatkan itu. Jadi. Jadi. Lo yang senang gitu ya. Membatasi itu. Memerdingkan. Ya. Jari. Nge-tweet. Jari. Nge-tweet. Jari. Nge-tweet. Nge-tweet. Apa artinya 65? Karena di. Fotoprofilnya 65. 6 itu dari. Ini yang penang. Ya jadi awur loh kak. Jadi tenangan loh kak. Oh tenangan loh ya. Oh tenangan loh. 6 itu dari 6. 6. Angka setan. 5 itu dari 5. Akhirnya 5. Ini 5 waktu. Oh iya. Ini 5. Hampir Pancasila juga bisa pak. Karena. Pernah ada. Anak-anak twitter juga respon. Mas ini. Kamu 65 itu karena. 6 itu rukun. Rukun. Iman. Iman. Oh bukan. 6 itu dari. 666. Angka setan. 5 itu dari. 5 gitu. Ini tenangan loh ini pak. Mesti mau. 65 itu. Tahun meninggalnya kakek saya. Yang saya sekarang pakai. Namanya jadi nama depan saya. Nama. Nama asli saya itu. Faris Tevi Asta. Faris Tevi itu nama saya. Asta itu nama bapak saya. Oh. Saya pakai sampai umur 36 tahun. Tahun kemarin. Atau 35 tahun. 2 tahun yang lalu. Terus semenjak 2 tahun yang lalu. Saya memakai nama. Sirin Faris Tevi. Sirin itu nama kakek saya. Bapak dari bapak Asta. Jadi bapak saya nama Asta. Itu saya resmi di. Atau. Yang KTP saya. Faris Tevi Asta. Tapi nama. Sekarang saya menggunakan nama Sirin Faris Tevi. Karena. Saya udah separuh jalan hidup. Kalau misalnya kita 10 tahun lalu ya. Memakai nama bapak saya. Apa? Saya sekarang 37 tahun. Betul lah. Ya. Makanya bisa ngomong kakek. Oh. Terus. Terus. Sirin nama si bapak saya. Si bapak saya itu meninggal di tahun 65. Tahun yang itu. Yang itu. Yang itu. Yang itu di gede kek. 65. 65. Si bapak saya. Lebih tepatnya hilang. Hmm. Lebih tepatnya hilang di tahun 65. Jadi. Keburannya? Oleh keluarga. Oleh keluarga dianggap meninggal di tahun 65. Karena hilangnya tahun 65. Hilangnya om. Enggak punya keburannya. Tapi kami siarah tiap tahun. Ke? Ke. Apapun yang kami rasa. Ngiling-ngiling. Ya. Jadi pengiling-ngiling. Hmm. Sangat filosofis banget ya. Karena saya menguak ya. 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 65. Apa? Kemarin juga di Twitter ya. Satu minggu itu kejutannya macam-macam. Oh. Yang aku. Bikin nama anak yang. Apa? Oh. Yang ada. Yang ada unsur-unsur komunisme gitu. Farid. Valuarid. Terus. Farid Steffi. Valuarid. Soviet. Steffi harus Soviet. Ini masuk. Ini masuk. Padahal yang komunis banget. Itu bukan di Farid Steffi nya. Ha. Klu-klu nya. Ha. Ha. Itu. Obrolan kita. Nambahmennya. Ojo. Ojo. Itu. Obrolan kami dengan. 2,5 jam loh ini. Wih. Ngeri banget. Gila ya aku nanya engkau gigit. Mau meneng. Baik banget. Ya. Sekian itu obrolan kami. Bersama Farid Steffi. Ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Terima kasih mas Farid. Sampai-sampai mas. Kita tonggol ya. Oh iya. Oh iya. Siap. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oke oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Takut pak. Aku nanya kembak kok Juventus ya. Wah. Gila. Gila. Ini caranya abang. Kamu nge-Draw United pak. Aku nggak ngerti Juventus. Aku ngerti aku AS Roma. Wah si. Tapi aku nanya abangnya dikit pak. Francesco Totti. Ya udah. Nomornya 46. 500 CC. Gopo lah. Hahaha. Ini pertanyaan. Sesi-sesi akhir lah.